Menteri Kelautan dan Pak Ikanan Edy Prabowo bersama TNI dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia telah menangkap tiga kapal asing yang mencuri ikan di perairan Natuna Utara. Koordinasi terus dilakukan untuk memperkuat penjagaan di wilayah utara Natuna yang diklaim oleh CIDA. Pasca adanya pencurian ikan oleh nelayan Cina yang dilindungi oleh kapal Coast Guard Cina di perairan Natuna Utara, Kementerian KKP bersama TNI berhasil menangkap tiga kapal nelayan yang mencuri ikan di wilayah kedaulatan NKRI. Ketiga kapal asing tertangkap setelah lakukan pencurian di zona ekonomi eksklusif Natuna dan diamankan di Pontianak oleh petugas. Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam untuk meningkatkan pengawasan. Kita berhasil ambil tiga, berarti jumlah itu kelihatan. Kalau ribuan kapal, ya itu memang daerah terpandat, dapat lalu-langang. Nah sekarang permasalahannya kapal itu jenis kapal apa saja. Makanya kita jangan terpancing, jangan terprovokasi. Kita harus kuul, kita sikapi ini, menjelaskan kedelatan di atas segala-galanya. Sementara itu banyaknya kapal di perairan Natuna Utara tidak semua merupakan kapal nelayan, karena Natuna merupakan jalur perlintasan kapal. Dari Jakarta, Muhammad Olga, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!